Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin RSUDZA mempresentasikan inovasi layanan terapi ablasi gondok tanpa operasi atau takto pada verifikasi dan observasi lapangan secara virtual dalam rangka kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2022 menuju top inovasi terpuji pada selasa 19 Juli 2022. Dalam ajang tahunan inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Aceh itu menyuguhkan dan unggulkan inovasi barunya dalam pelayanan takto bagi penderita gondok atau tiroid jinak. Hebatnya lagi, RSUDZA yang diinisiasi oleh spesialis penyakit dalam konsultan endokrin Dr. Hendra Zufri menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang mengembangkan dan melayani terapi ablasi gondok tanpa operasi atau disingkat takto. Sebuah inovasi medis yang pertama kali ditemukan dan dikembangkan dari Korea Selatan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Dr. Israfir Mansyah, mengatakan jika selama ini penyembuhan gondok atau tiroid jinak menggunakan obat-obatan hingga operasi, kini dengan takto tidak perlu lagi operasi cukup dengan terapi. Layanan takto merupakan tindakan ablasi etanol perkutan dan radiofrekuensi ablation adalah inovasi yang diinisiasi oleh RSUDZA dengan tujuan untuk menurunkan angka kesekitan akibat gondok melalui terapi ablasi tanpa operasi dengan efek samping yang rendah, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan pembiayaan ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional. Terima kasih telah menonton!